Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Mahasiswa yang budiman dimanapun berada Kali ini kita akan belajar tentang Bilingwalisme dan Diklosia Baik, kita akan memulai dari capaian pembelajaran khusus Pada materi kali ini ada dua capaian pembelajaran khusus Dimana teman-teman mahasiswa harus Satu, dapat menjelaskan Bilingwalisme dengan baik Yang kedua, dapat menjelaskan Diklosia dengan baik Kemudian ada indikator hasil belajar Atau ketercapaian CPKMK Dimana teman-teman mahasiswa Satu, harus bisa menjelaskan Bilingwalisme dengan baik Yang kedua, dapat menjelaskan Diklosia dengan baik Yang pertama, kita akan berbicara tentang Bilingwalisme Tentu, teman-teman mahasiswa bertanya-tanya Apakah Bilingwalisme itu? Kali ini ada lima materi utama di dalam Bilingwalisme Yang pertama, kami akan mengajak mahasiswa berbicara tentang hakikat Bilingwalisme Disitu ada beberapa referensi yang menjelaskan bahwa Apa pengertian dari Bilingwalisme itu Materi kedua, yaitu berbicara tentang sejarah Bilingwalisme Disana ada beberapa sejarah Mulai dari tahun ke tahun Bilingwalisme itu terjadi hingga sampai saat ini Yang ketiga, ada bentuk-bentuk Bilingwalisme Nah, bentuk-bentuk Bilingwalisme ini Ada beberapa macam Yang diambil dari beberapa referensi terkait Yang keempat, ada faktor penyebab terjadi Bilingwalisme Nah, faktor penyebab ini ada beberapa referensi juga Sehingga teman-teman mahasiswa bisa memberikan banyak kontribusi Bisa banyak membaca Yang terakhir adalah materi tentang praktik baik dalam menemukan bentuk Bilingwalisme Disini, teman-teman mahasiswa akan diajak tentang Mengenal hasil riset peneliti terdahulu tentang Bilingwalisme Sehingga teman-teman mahasiswa memiliki skemata yang jelas Bahwa begini bentuk Bilingwalisme tersebut Baik, materi berikut adalah tentang Diklusia Nah, teman-teman mahasiswa Tadi sudah mengenal tentang Bilingwalisme Kali ini kita akan berbicara tentang seputar Diklusia Materi pada Diklusia ada enam materi utama Yang pertama, ada hakikat Diklusia itu sendiri Nah, disini juga dibangun dengan beberapa referensi terkait Sehingga teman-teman mahasiswa memiliki banyak pandangan Tentang hakikat Diklusia Yang kedua, mahasiswa diajak untuk mengenal Diklusia Melalui sejarah panjang Dari tahun ke tahun hingga saat ini Diklusia itu seperti apa Materi yang ketiga, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri Diklusia Nah, disini teman-teman mahasiswa akan mengerti Bagaimana sebenarnya Diklusia itu Yang keempat, ada materi tentang faktor penyebab terjadi Diklusia Nah, disini teman-teman mahasiswa akan diajak untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab Diklusia itu Nah, materi yang kelima berbicara tentang topik dan bentuk Diklusia Di sini akan dibahas tentang seperti apa topik yang diungkap dalam Diklusia Kemudian bentuk-bentuk Diklusia itu seperti apa Materi terakhir, yaitu tentang praktik baik dalam menemukan bentuk Diklusia Tentu mahasiswa bertanya-tanya Bagaimana melakukan praktik baik Nah, di dalam materi praktik baik Kami menyampaikan bahwa banyak sekali beberapa referensi terkait dari artikel hasil penelitian Sehingga teman-teman mahasiswa bisa memahami secara komprehensif Dari tahun ke tahun materi hasil riset terkait Diklusia Di dalam buku ajar ini juga terdapat materi yang tidak kalah penting Yaitu perbedaan bilingualisme dan Diklusia Jadi, teman-teman mahasiswa akan memiliki skemata Apa yang membedakan bentuk bilingualisme dan Diklusia itu Sebagai penutup bahwa Diklusia mengajarkan tentang kekayaan budaya Yang terwujud dalam keberagaman bahasa Pertemuan antara agam resmi dan agam sehari-hari Memiliki keindahan harmoni yang memperkarya pandangan tentang dunia Baik, terima kasih Semoga materi ini bermanfaat Teman-teman mahasiswa sehat selalu Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh